Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Sejenak Kita Mengingat akan Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu dahsyat di sisi Allah Jalla wa ala Dialah ria Tentu bagi kita Sahabatku yang kami muliakan Istilah ria Tidaklah asing Di setiap kita Ria' Ria' Sebagai mana para ulama kita Sebutkan Ith haru ta'ati Agar dihargai Dihormati Dihormati Dia termasuk Dia termasuk dari ria' Padahal sahabatku yang kami muliakan Bukankah Para anbiya' Para anbiya' Dan orang-orang salahi Dan selain Allah Jalla wa ala Perhatikan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua sahabatku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya aku Adalah manusia Biasa seperti kalian Yuhai'layyah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Wahyuhkan Kepadaku Annama ilahukum Ilahu wahid Sesungguhnya Tuhan kalian Adalah Rab yang maha esah Dan Allah tutup Ayat ini dengan mengatakan Sahabatku Dan barang siapa yang ingin bertemu Pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah memberikan sebuah syarat Hendaklah dia beramal salih Wa la yushrik Bi ibadati rabbihi ahadah Dan jangan Sekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Artinya sahabatku yang kami muliakan Kepada kita semua Diingatkan Akan Bahaya riak ini Karena riak saudaraku Dia merupakan dosa yang amat besar Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena riak Dia merupakan Asyirkul asgar Syirik kecil Namun Sahabat Dan saudaraku yang kami muliakan Ria Disebutkan oleh para ulama Ada dua macam dan jenisnya Ria Orang-orang munafiq Maksudnya Sebagian besar Bahkan seluruh amal ibadahnya Tertuju kepada Salahin Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini disebut oleh para ulama Adalah hukumnya Syirikul akbar Ria Orang-orang munafiq Karena seluruh Sebagian besar Seluruh Mayoritas amal ibadahnya Dia tujukan kepada Salahin Allah Jalla wa ala Dan yang kedua Ria Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Jalla wa ala Maksudnya Sebagian kecil Amal ibadah Seorang mu'min Terjangkit Dengan yang namanya Ria Dan ini tentu hukumnya Yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Lala asyirkul asqal Syirik kecil Oleh karenanya Sahabatku Ingatlah Akan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Ria Dia merupakan Dosa besar Yang amat besar Nilainya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia merupakan Syirik kecil Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Kita tadi masih ingat Bahwa Ria Dia adalah dosa yang amat besar Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena Ria merupakan Syirik kecil Dan kita tahu bahwasannya Syirik kecil maupun besar Dia adalah dosa yang besar Dosa yang amat besar Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Ria Merupakan dosa yang Sangat dan amat Dikhawatirkan Nabi kita Muhammad S.A.W Kepada umat-umat ini Selain Penghapus Amal ibadah Juga Ria Adalah sebuah Penyakit yang mudah Terjangkit oleh Setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karenanya Nabi S.A.W Tegaskan dengan mengatakan Aku adalah zat yang maha cukup Kata Allah Dan aku sangat menolak Yang namanya Kesirikan Man amila amalan Asyraqa fihi ma'i ghairih Taraktuhu wa syirkahu Dan barang siapa yang melakukan amal ibadah Yang ia campuri Dengan perbuatan syirik Kepadaku Kata Allah Jalla wa'ala Taraktuhu wa syirkahu Aku akan tinggalkan Dia Dan kemudian Allah tidak akan menerima Kesirikan tersebut Oleh karenanya Sahabatku Yang kami muliakan Koreksi Dari setiap amal Ibadah Dan aktivitas ibadah Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah penyakit Yang begitu dahsyat ini Dan oleh karenanya Para ulama kita Menyebutkan disana Ada beberapa hal Di antara bahaya Riyak tersebut Salah satunya Annahu Syirkun Askar Bahwa Riyak itu Saudaraku Merupakan Kesirikan kecil Kalau kita faham Itu kesirikan kecil Berarti itu merupakan Dosa yang amat besar Nilainya Di sisi Allah Jalla wa'ala Bukankah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Dalam sebuah Hadisnya Inna Akhwa Fama Akhafu Alaikum Ashirkul Askar Sesungguhnya Sesuatu Yang amat Dan sangat Aku khawatirkan Atas Kalian Dialah Kesirikan Kecil Fakalu Wa mahuwa Ashirkul Asgar Para sahabat Bertanya Apa itu Syirik kecil Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Ar-Riyak Dialah Riyak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Bahwa Riyak Adalah Bentuk Kesirikan Kecil Dan itu Dosa yang Amat Dan besar Di sisi Allah Jalawa Alah Itulah Bahaya Yang Paling Dahsyat Dari Riyak Saudaraku Yang Kedua Bahwa Orang Yang Melakukan Riyak Kemudian Dia Bermuda Bertobat Atas Dosa Tersebut Maka Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Memberikan Ampunannya Kelak Di Akhir Kita Masih Ingat Akan Firman Allah Jalla Wa'ala Sesungguhnya Allah Jalla Wa'ala Tidak Mengampuni Dosa Kesirikan Dan Allah Akan Mengampuni Dosa Selain Kesirikan Lima Yasha Bagi Hamba Hamba Yang Dikandaki Adalah Jalla Wa'ala Artinya Sahabatku Yang Kami Muliakan Kita Tau Bahwa Riyak Merupakan Bagian Dari Syirik Yaitu Syirik Kecil Dan Allah Menyebutkan Di Ayat Yang Mulia Ini Allah Tidak Akan Mengampuni Dan Allah Tidak Akan Memberikan Ampunannya Bagi Mereka Yang Tidak Bertobat Dan Wafat Di Atas Kesirikan Mau Kecil Maupun Besarnya Semisal Hari Ini Jika Di Antara Kita Allah Wafatkan Dalam Keadaan Syirik Kecil Maupun Syirik Besar Atau Katakan Syirik Kecil Dan Dia Bertobat Di Atas Kesirikan Tersebut Dan Allah Wafatkan Dan Dia Belum Bertobat Maka Jangan Harap Saudaraku Dan Sahabat Kelak Di Akhirat Ampunan Allah Jalla Wa Ala Namun Allah Tegaskan Allah Akan Memberikan Ampunan Selain Kesirikan Mau Kecil Maupun Besar Semisal Di Antara Kita Allah Wafatkan Hari Ini Dalam Keadaan Berzina Kita Tau Zina Adalah Dosa Besar Dan Dia Bukan Kesirikan Mau Besar Maupun Kecil Meskipun Dia Tidak Bertobat Maka Allah Masih Memberikan Ampunannya Kelak Di Akhirat Lima Ya Syah Dan Itu Bagi Hamba Hamba Yang Dikendaki Aliyah Jalla Wa Ala Artinya Bahaya Kesirikan Adalah Dosa Yang Apabila Seseorang Belum Bertobat Atas Dosa Tersebut Yaitu Maka Jangan Berharap Kelak Ampunan Allah Jalla Wa Ala Sahabat Dan Saudaraku Yang Kami Mulihakan Kita Masih Ingat Bahaya Yang Tadi Di Atas Selanjutnya Sahabatku Di Antara Bahaya Riyak Annahu Yuhbitul Amal Alladhi Khalatahu Bahwa Riyak Itu Di Antara Virus Dan Penyakit Yang Apabila Amal Ibadah Kita Terjangkit Riyak Maka Dia Akan Menghapus Amal Tersebut Bukankah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Man Amila Amalan Ashraka Ma'i Fihi Ghairi Taraktuhu Wasyirkahu Kata Allah Jalla Wa'ala Siapa Yang Melakukan Amal Ibadah Ashraka Fihi Ma'i Ghairi Dia Campuri Amal Ibadah Tersebut Dengan Perbuatan Syrik Kepada Allah Jalla Wa'ala Taraktuhu Wasyirkahu Aku Akan Tinggalkan Dia Dan Juga Allah Tidak Akan Menerima Kesirikan Tersebut Tidak Ada Manfaat Amal Ibadah Jika Terjangkit Padanya Ria Sahabat Yang Kami Muliakan Dan Itu Bahaya Yang Begitu Dahsyat Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Diantara Bahaya Dari Ria Ini Sahabat Kuf Lebih Dahsyat Dan Lebih Bahaya Daripada Fitnah Masih Dajjal Kita Tau Bahwasannya Fitnah Masih Dajjal Itu Dahsyat Sampai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Kepada Umat Ini Agar Berlindung Kepada Allah Meminta Perlindungan Dari Fitnah Masih Dajjal Dan Itu Dianjurkan Saat Kita Sebelum Salam Namun Disana Ada Yang Lebih Dahsyat Dari Fitnah Masih Dajjal Dia Adalah Ria Ria Bahayanya Lebih Dahsyat Daripada Fitnah Masih Dajjal Kita Masih Ingat Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Mengatakan Ala Ukbir Kum Bima Hua Akhwafu Alaikum Indi Minal Masih Dajjal Mau Kukabarkan Kepada Kalian Sesuatu Yang Amat Dan Sangat Aku Khawatirkan Disisiku Atas Kalian Daripada Fitnah Masih Dajjal Kalau Balak Ya Rasulullah Para Sahabat Pun Mengatakan Baik Ya Rasulullah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ashirkul Khafi Iaitu Keserikan Yang Tersembunyi Dan Nabi Memberikan Contoh Ya Kumul Rajuluh Seseorang Bangkit Dan Berdiri Fayusalliyah Kemudian Dia Salat Fayuzayyina Salatau Kemudian Dia Memperindah Dan Memperbagus Salatnya Lima Ya Rah Min Nadir Rajul Karena Dia Tahu Ada Seseorang Yang Melihatnya Inilah Sahabat Yang Kami Mulihakan Di Antara Bahaya Ria Yang Mesti Dan Harus Terus Kita Ingat Agar Kita Terjauh Dari Penyakit Ria Dalam Segala Aktifitas Ibadah Kita Di sisi Allah Jalla Wa'ala Kita Masih Ingat Tiga Manusia Yang Akan Diputuskan Pertama Kali Di Hari Kiamat Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inna Awalan Nas Yukda Yawmal Qiyamah Sesungguhnya Manusia Pertama Kali Yang Akan Diputuskan Pada Dirinya Kelak Di Hari Kiamat Yang Pertama Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rajulun Ustush Hidah Seseorang Yang Mati Syahid Fa Utiyabihi Kemudian Dia Didatangkan Di Hari Kiamat Dan Kemudian Fa Utiyah Ni'amau Kemudian Didatangkan Nikmat Nikmat Yang Allah Berikan Kepadanya Fa Arafah Dan Dia Mengakui Akan Nikmat Tersebut Mada Amil Tafiha Dan Allah Pun Mengatakan Apa Yang Engkau Lakukan Atas Nikmat Tersebut Dan Laki Laki Itu Mengatakan Aku Berjihad Untuk Mu Ya Allah Sehingga Aku Mati Syahid Apa Kata Allah Kadabta Engkau Dusta Padahal Engkau Mati Syahid Agar Supaya Engkau Dikatakan Orang Yang Hebat Orang Yang Pemberani Wa Kadki Dan Itu Sudah Dilontarkan Kemudian Dibawa Dan Diseret Di atas Wajahnya Dan Kemudian Dicampakkan Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Warajulun Ta'alamal Ilmah Wa'allamah Waqara'al Quran Seseorang Yang Belajar Kemudian Mengajarkan Apa Yang Dia Ketauhi Dan Kemudian Membaca Al Quran Akan Didatangkan Kelak Juga Di Hari Kiamat Dan Kemudian Didatangkan Nikmat Nikmat Kepada Dan Dia Mengenali Nikmat Tersebut Dan Apa Yang Kau Lakukan Atas Nikmat Tersebut Dan Dia Mengatakan Aku Belajar Dan Kemudian Aku Ajarkan Ilmu Tersebut Dan Aku Membaca Al Quran Dan Kami Ajarkan Dan Allah Mengatakan Kadab Engkau Dusta Agar Supaya Engkau Dikatakan Seorang Yang Alim Atau Yang Pandai Kari Seorang Yang Kari Dan Itu Engkau Dapatkan Kemudian Di Perintahkan Untuk Dibawa Dan Kemudian Diserek Di Atas Wajah Dan Kemudian Dicampakkan Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Ketiga Manusia Yang Allah Putuskan Pertama Kali Di Hari Kiamat Warajulun Wasallahu Min Asnafil Mal Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Luasan Rezki Kepadanya Dan Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Datangkan Dan Kemudian Dia Mengatakan Tidak Ada Satu Jalan Yang Aku Berimfak Kepadamu Kemalinkan Aku Impak Karnamu Kemudian Allah Mengatakan Kedabda Engkau Melakukan Itu Supaya Engkau Dikatakan Orang Yang Darmawan Dan Dicampakkan Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Sahabatku Semoga Apa Yang Menjadi Bacaan Dan Pendengaran Kita Kesempatan Kira Ini Bermanfaat Wallahu Ta'ala Alham Bissawab Tidak